Abdullah Asyagab membagi fungsi kepemimpinan menjadi dua Yang pertama adalah fungsi sebagai hikmah bil-umah Atau hakim bagi umat Selamat datang kembali teman-teman di Propetika Channel Channel ini berisikan konten tentang hadiah ke selamat dan ke Indonesia Yang menunjang untuk bahan kajian kader HMI Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Teman-teman yang mendengarkan video ini Mungkin adalah salah satu dari upah umum komisyariat Atau ketua umum cabang Ataupun ketua bidang Atau bisa jadi Teman-teman adalah pengurus dari badan eksekutif mahasiswa Maupun legislatif atau unit kegiatan mahasiswa Namun apakah teman-teman pernah bertanya Apakah kepemimpinan itu adalah bakat yang dibawa semenjak lahir Atau merupakan bentukan dari sosial Beberapa pakar memiliki perbedaan pendapat mengenai hal ini Pendapat pertama mengatakan bahwa kepemimpinan itu dibawa semenjak lahir Pemimpin sejati memiliki kemampuan leadership yang dibawanya sejak lahir Hal itu yang akan menjadi ciri khas dalam gaya dia memimpin Teori ini disebut dengan teori kepemimpinan genesis Ada pun pendapat yang kedua Mengatakan bahwa Kepemimpinan adalah bentukan dari sosial Mereka yang menganut teori ini mengatakan bahwa Seorang pemimpin itu dibentuk oleh pendidikan dan pengalaman Teori ini disebut dengan teori kepemimpinan sosial Namun ada pendapat yang ketiga Yang mengatakan bahwa kemampuan seorang pemimpin itu dibawanya Sejak lahir kemudian dididik, di lingkungan, diterpa secara sosial Sehingga menjadi jiwa kepemimpinan yang utuh Yang menjadikan bekal untuk dirinya pemimpin Teori ketiga ini dikatakan teori ekologis Dalam Islam Kepemimpinan biasa diistilahkan dengan imam atau khalifah Imam bisa diartikan sebagai orang yang berdiri di depan Sedangkan khalifah diartikan sebagai orang yang berdiri di belakang Dalam Islam tidak menjadi titik permasalahan Adapun dia mau berdiri di depan atau di belakang Tetapi yang menjadi titik tekan pada Islam adalah Seberapa dia memainkan fungsi dalam kepemimpinannya Abdullah Asyagab membagi fungsi kepemimpinan menjadi dua Yang pertama adalah fungsi sebagai hikmah bil ummah Atau hakim bagi umat Seorang pemimpin memiliki fungsi untuk mengatur urusan umat Motoritas yang dimiliki oleh seorang pemimpin adalah pemberian dari ummah Urusan seperti bekal hidup, kekayaan, kesejahteraan, dan keamanan Umat menjadi urusan bagi seorang pemimpin Yang paling penting pula kehormatan umat juga menjadi tugas untuk dijaga oleh seorang pemimpin Umat memiliki otoritas untuk memilih pemimpin yang mana Yang akan menjadi pemimpinnya Fungsi yang kedua adalah marja Iyatuddin Atau fungsi dari seorang pemimpin Untuk bagaimana caranya dia memberitahu kepada umat jalan yang membahayakan Atau menunjukkan jalan kepada umat jalan kebahagiaan Sehingga umat memiliki tujuan yang jelas Memiliki tujuan yang hakiki Untuk dirinya mencapai sebuah kebahagiaan Beberapa teori yang telah dikemukakan Baik itu teori kinesis Atau teori sosial Atau teori kepemimpinan ekologis Menurut teman-teman Teori mana Yang kiranya cocok atau tepat Digunakan sebagai teori dalam pemimpinan Atau apakah benar fungsi pemimpin dibagi menjadi dua Di satu sisi pemimpin memiliki fungsi sebagai Orang yang menjaga atau memberikan fasilitas kehidupan kepada umat Di sisi yang lain Seorang pemimpin memiliki tugas Untuk bagaimana caranya menentun umat Kepada jalan yang benar Menuju kebahagiaan yang hakiki Apabila teman-teman memiliki pendapat yang berbeda Silahkan tulis di kolom komentar Sekian Sedikit tahu banyak hal Di lahi topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!